Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwata illa billahama ba'du Para jamaah rahimah ni wa rahimahkumullah Sungguh Apa yang kita saksikan disini Berupa air gemericik Di sungai yang mengalir Di sebuah pegudungan Yang sangat indah Yang semuanya adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentunya Disana ada sungai-sungai yang lebih indah dari ini semua Lebih Nikmat kalau kita merasakannya Yaitu dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan Bagi orang-orang yang beriman Yang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu apa sungai Yang pertama adalah sungai air tawar Kemudian sungai laban Sungai susu Yang rasanya tidak akan pernah berubah Kemudian pula sungai khamer Sungai yang Airnya Air khamer tersebut Menjadi suatu kelezatan bagi orang yang meminumnya Yang tentunya ini berbeda dengan Apa yang ada di dunia ini berubah khamer dan seterusnya Kemudian yang keempat adalah Sungai berupa Sungai madu Madu yang asli murni Bukan campuran Seperti yang banyak dijual-jual Ini semua Disifati oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mala aynun ra'at Wala udhunun samiat Wala khaturun ankon bilbasar Bahwasannya kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan Alia Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran tadi Tidaklah Pernah dilihat Seperti kita melihat sungai ini Ataupun pernah dirasakan Seperti kita merasakan air ini Tidak pernah Tidak pula terbersih dalam hati Seperti apa keindahannya Seperti apa kenikmatannya Ini sungai Di dunia Perbandingannya dengan sungai Di akhirat Kemudian disana ada sungai-sungai yang lain Sungai itu tidak berbentuk air Sungai itu Akan tetapi manfaatnya Mirip dengan air Sungai apa itu Yaitu sungai Yang disebutkan oleh Ibn Khayyim Rahimahullah Ini adalah sungai Untuk para pendosa Sungai Yang dimanfaatkan Yang disiapkan Untuk orang-orang Yang berbuat dosa Dimana Mereka Ya Disiapkan Allah SWT Dengan tiga sungai Ibn Khayyim Rahimahullah Mengatakan Dalam kitabnya Madari Al-Qayyim Al-Qayyim yang berbuat dosa para pendosa mereka disiapkan tiga sungai sungai yang besar yang mana mereka bisa mencucikan dirinya dari dosa-dosa yang mereka miliki ya ketiga di dunia ini akan tetapi ketika mereka tidak bersuci atau mencucikan dirinya di sungai-sungai tersebut yang sudah disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala maka nanti dia akan disucikan di akhirat nanti di hari kiamat nanti dengan sungai neraka jahim kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa mensucikan diri dan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ketiga sungai tersebut atau salah satu darinya sehingga kita ketika masuk ya menemui Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk ke dalam akhirat maka kita sudah suci dalam keadaan bersih kemudian Ibn Qayyim rahimu wa ta'ala menyebutkan tentang tiga hal atau tiga sungai tersebut sungai yang pertama adalah ya nahrut taubatin nasuh yaitu apa sungai taubat taubat yang sesungguhnya taubat yang sesungguhnya dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala merintakan kepada orang-orang yang beriman hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuh taubat yang sesungguhnya taubat yang sebenar-benarnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa mereka akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai sungai ini mengalir di bawahnya sungai ini adalah sungai yang pertama yang yang seseorang bisa melembur menghapus mencucikan dirinya dari seluruh dosa-dosanya dengan taubatan nasuhah baik dosa besar ataupun dosa kecil kemudian yang kedua kata Ibn Khayyim rahimahullah adalah nahrul hasanat nahrul hasanat al-mustagriqah lil-awzar al-muhayt biha dimana yang kedua adalah sungai kebaikan-kebaikan sungai kebaikan-kebaikan ini yang dapat menenggelamkan seluruh dosa-dosa yang mengelilinginya subhanallah ini adalah merupakan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dimana seluruh keburukan-keburukan yang mengelilinginya dapat ditenggelamkan semuanya disucikan semuanya dari orang tersebut ini yang kedua dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal hasanat yudhibnas sayyiat demikian pula Rasulullah s.a.w. pernah bersabda itta killahahitumakunta wa'at biis sayyiatal hasanata tamtuha wa khalikin nas wikulukin hasani disini pesan Rasulullah s.a.w. agar kita melakukan perbuatan-perbuatan keburukan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan kita ikut ikutilah perbuatan-perbuatan keburukan itu dengan perbuatan kebaikan maksudnya setelah seseorang terjurumut dalam kebuatan keburukan maka apa maka akan dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelahnya kemudian yang ketiga apa yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. adalah nahrul mas'aib nahrul al-mas'aib al-muqafirah yaitu apa yaitu sungai berupa musibah yang dapat menghapuskan dosa baik itu musibah-musibah yang besar berupa gempa sehingga orang tertimbun tanah sehingga dimasukkan ke dalam tanah atau dia tertimbun bangunan dan seterusnya ini adalah bagian musibah yang besar kemudian mungkin salah satu kerabatnya anaknya orang tuanya meninggal dunia ini bagian dari musibah yang besar yang ketiga dia bersabar maka dia akan diberikan pahala yang besar dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah s.w.t ketahuilah bahwasannya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda إِذَا أَرَضَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَ apabila Allah mengendaki kebaikan pada seorang hamba maka Allah s.w.t dahulukan uqubah yaitu musibah yang datang kepadanya di dunia ini tidak lain adalah untuk menghapus dosa-dosanya dan apabila Allah s.w.t mengendaki kepada seorang hamba itu keburukan أَمْسَكَ عَلَيْهِ دُنُوبَهُ maka Allah s.w.t biarkan dosa-dosanya tetap berada padanya sehingga apa? nanti حَتَّيُوَفِيَهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ sehingga nanti di hari kiamat baru disucikan oleh Allah s.w.t imma dengan diampuni oleh Allah s.w.t secara langsung atau dia disucikan dulu dimasukkan ke dalam neraka waliyabillah maka mari jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah s.w.t warang kiri kita banyak dosa maka segeralah kita sucikan diri mandi di tiga sungai tersebut yang pertama adalah sungai taubatan nasuha yang kedua adalah sungai perbuatan-perbuatan kebaikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kemudian yang ketiga adalah sungai musibah-musibah maka ketika kita mendapatkan musibah bersabarlah sungguhnya orang yang diampuni dosa-dosanya yang akan diangkat derajatnya diberikan pahala Allah s.w.t ketika mereka sabar di dalam mendapati musibah dari Allah s.w.t maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah s.w.t sungguhnya katakanlah hai hambaku yang mereka-mereka berbuat diri berbuat atau melampaui batas terhadap dirinya sendiri janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa maka perbanyaklah kita minta ampun kepada Allah s.w.t dan cari berusahalah berdoa kepada Allah s.w.t agar kita diberikan taufik untuk bisa mandi mensucikan diri dari salah satu atau ketiga sungai tersebut agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam lalu dicucikan di sana na'udhu demikian mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu ala rambina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in